Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudaraku, apa kabar? Semoga kita mendapatkan keberkahan dan rezeki yang banyak melimpah Amin ya Rabbul Alamin Banyak terjadi, banyak yang nelpon banyak yang nge-WA pada saya terkait banyak penipuan soal terkait zamrut Kolombia Tetapi disini saya akan membahas sesuatu yang ada di thumbnail Youtube saya Thumbnail Youtube saya itu alal hak satu batu dimemokan dengan tiga memo Satu KGL Satu Big Lab Satu NGL Tapi sebelumnya ucapan saya ini Anda dengarkan jangan di skip karena ini penting, ulasan penting Dan juga yang belum subscribe jangan subscribe ya guys, karena semua gratis Kita persahabatan selamanya dengan slogan musuh satu kebanyakan kawan satu juta masih kurang Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT Banyak pelanggan saya tidak orang Islam semua tetapi non-muslim pun juga banyak dan saya tidak membeda-bedakan semua kawan saya sahabat saya setanah air Indonesia kalau kita baik insya Allah semuanya itu baik Kembali lagi terhadap masalah batu zamrut ya guys Columbia Saya sudah bertahun-tahun terjun dalam zamrut kan begitu ya guys ya Saya bukan anak kuliahan yang dikuliahkan khusus terkait batu zamrut tidak saya timbul dari hobi saja mulai kecil ya jadi banyak sekali sertifikat keluar masuk dulu kan sudah dulu sekarang juga masih banyak sudah sering masuk dan saya amatin berbagai sertifikat berbagai memo kan begitu berbagai treatment akhirnya istilah Wong Jowo akhirnya timbul suatu kepekaan jadi lihat batu itu insya Allah ya tidak akurat tapi yang mendekati kebenaran yang begitu ya guys lah ini kemarin ada kawan saya memang benar kawan saya itu satu batu dimemokan tiga saya juga heran dan ini yang akan nanti saya singgung bukan saya singgung saya luruskan begitu satu batu dimemokan di di Big Lab itu keluarnya Big Lab keluarnya Zambia KGL keluarnya Ethiopia di NGR Columbia jadi ada tiga sertifikat atau memo saya katakan dengan satu batu keluarnya beda-beda origin yang jadi soal apakah ini salah apakah ini tidak benar dari saya pribadi saya menjawab semuanya benar begitu ya guys semua benar alasannya bagaimana begini saja anda kalau menuduh dia itu salah siapa anda itu orang yang membuat laboratorium terkait batu permata batu mulia tidak sembarang orang sudah melewati beberapa ilmu beberapa usaha bahkan kuliah khusus batu bahkan banyak penelitian yang pasti punya banyak acuan punya kefahaman dan punya cara tata cara tertentu terkait menentukan origin ya misal NGR mungkin dia sudah kuliah itu pasti sampai membuat laboratorium tentang terkait pembuatan sertifikat dia pasti kuliah punya cara tertentu punya analisa tertentu akhirnya menentukan sebuah origin SRED Columbia KGL sama yang pasti dia anak kuliahan orang berpengalaman dalam dunia batu dan sudah sekolah terkait tentang batu dengan berbagai analisa analisis dan juga punya acuan yang kuat keluar Ethiopia yang satu Big Lab juga sama keluar Zambia begitu apakah itu salah tidak salah karena sudah pakai ilmu yang salah itu kita guys yang salah itu kita kita banyak rewel yang penting kalau kita menjual sudah ada sertifikat ya sudah kita yakin saja jangan menyalahkan saya beli ini NGR misalnya Columbia saya sertifikat ulang di KGL kalau keluarnya Ethiopia misalnya wah gak bisa ini kembali kembali ini kembali uang oh jangan begitu guys kasihan penjualnya kasihan penjualnya soalnya apa orang yang jual yang lain-lain yang jujur juga banyak yang suka nipu juga banyak guys kan begitu dan orang yang jujur itu sangat sedikit sekali dan Alhamdulillah saya berusaha sejujur-jujurnya dengan berbagai usaha saya ini kalau catam saya ucapkan catam kalau asli saya ucapkan asli haram bagi saya mengucapkan ini barang palsu saya ucapkan barang asli kalau ini natural kalau tidak ya tidak kalau catam murah sekali ya sangat murah sekali masih ratusan ribu sedikit sekali ini catam bagus kan ini kalau tidak tahu kalau kita tidak punya hati penjual yang tidak punya hati yang suka makan barang haram ini apa tetap mengatakan Columbia seperti itu guys padahal ya jangan bilang kalau ini catam ya kita sambil begini aja katanya begitu kata kalau kita ngaji saya tidak tamat kuliah saya tamat sekolah hanya sana wias setelah itu tidak sekolah lagi cuma ngabdi sama kiai jadi setiap barang haram ketika setiap daging yang tumbuh dari barang haram maka yang berhak untuk daging yang timbul dari haram itu adalah peneraka insyaallah saya takut akan hal itu saya menjual dengan sejujur jujurnya doakan saya menjadi orang jujur jika saya salah kita selesaikan dengan baik jangan sampai ada perselisian jangan sampai ada adu mulut ya kalau kita menjalin sebuah hubungan yang baik insyaallah akhirnya baik jika awalnya baik insyaallah akhirnya juga baik nah ini pengalaman saya pribadi pengalaman saya pribadi saya menjual suatu barang ya jelas-jelas waktu dulu dulu saya main CO itu ya CO kotet itu itu asli batu ya ketika dipaksa dikeluarkan orijin CO itu CO yang sering saya sebutkan kalau batunya batu cuma di warna kotet namanya itu pernah dibeli oleh orang Palembang Palembang seorang Haba'ep ya Haba'ep terpaksa beliau sertifikatkan dan dipaksa untuk mengeluarkan orijin ternyata yang paling aneh apa ini alat hak saya cerita yang keluar ternyata adalah orijin Afrika gitu guys satu heran ternyata saya usut punya usut Afrika itu juga banyak Ethiopia itu juga Afrika Zambia juga Afrika jadi sangatlah luas makanya suatu saat saya nanti akan membahas terkait masalah ruby itu yang ada Madagascar ada yang Mozambik ada yang Tanzania ada yang lain-lain itu banyak yang bingung dan juga loh kok ada ruby Afrika juga begitu ya nah itu kembali kepada masalah Zambro akhirnya beliau tetap menerima dengan orijin Afrika tetap menerima karena apa yang pasti natural kan begitu natural asli batu terus lagi ada ini cerita khusus saya seperti ini itu hanya penelitian saya saya pribadi tidak dari teori saja setiap yang saya tampilkan di Youtube kan teori-teori tapi saya insyaallah sudah dengan praktek kan sudah ribuan barang yang masuk keluar masuk loh ya dari dulu maksudnya kalau sekarang barangnya sedikit kalau masih banyak namanya tidak laku sampai sekarang saya terjun di Youtube baru 4 bulan memang luar biasa luar biasa yang nelpon yang gini-gini luar biasa dan Alhamdulillah ya lumayan lah saya mendapatkan hasil dari Youtube ya yang penting kita bisa untuk berbuat ibadah dan bisa memberikan kebaikan pada yang lainnya sudah ribuan kali saya penelitian soal barang-barang Zambro itu ini ini intinya tadi ya terkait masalah pengeluaran orijin beda memo beda orijin satu keluar Zambia Ethiopia dan Kolombia itu tidak salah ya karena perbedaan adalah rahmatan lil alamin kalau kita tahu soal ngaji sedikit kan istilah ulama rahmatan lil alamin perbeda perbedaannya para ulama ada ulama-ulama menentukan sebuah hukum ada yang bilang haram ada halal ada itu itu perbedaan dan itu adalah sebuah rahmatan lil alamin begitu nah mungkin teman saya begini guys pernah di memo KGL ya KGL keluarnya Zambia tapi ini trik tapi jangan dipakai lah tapi dipakai gak apa-apa yang penting kita tidak nepo ketika di KGL itu keluar Zambia gitu atau Ethiopia lah terus di memo kan ulang di NGR sana Jakarta sana NGR keluarnya Kolombia guys asli keluar Kolombia apakah itu penipuan salah bagi saya tidak nepo yang mengeluarkan origin dan berbagai karat colornya ya kewarnaannya dan ini apa nama transparan masalah clarity-nya ataupun segi origin-nya itu yang menentukan tidak saya tidak kita kan tetapi pihak yang punya laboratorium ternyata keluar Kolombia guys lah akhirnya setelah itu barang-barangnya yang jelek-jelek memang saya amatin guys ya ini mohon maaf mohon maaf tidak menjatuhkan salah satu pihak laboratorium tidak saya tidak menjatuhkan ngapain saya menjatuhkan makanya saya luruskan tadi intinya tidak ada yang salah karena perbedaan itu adalah sebuah rahmatan alamin ya dan memang kalau sudah batu-batu biasa itu ya batu-batu biasa kelas-kelas biasa itu kalau NGR rata-rata Kolombia keluarnya guys makanya kalau jebulan NGR biasanya biasanya itu keluar Kolombia tapi kelasnya kurang begitu mumpuni maksudnya batunya kurang bagus itu loh guys tapi kalau sudah KGL sama GRI yang top itu GRI ya top lah wah itu jaminan makanya yang mahal-mahal itu tetap larinya ke ke GRI atau sertifikat Big Lab atau juga yang lain-lainnya terima kasih atas partisipasinya doakan terus di channel saya Bimapandawa kalau ada manfaatnya anda like anda share jika saya ada yang salah itu hanya murni kebodohan saya dengan pengalaman saya selama ini saya berusaha untuk sejujurnya apa yang saya katakan ini adalah sejujur-jujurnya dan saya membuktikan sendiri tidak sekedar teori ya terima kasih salam persahabatan salam santun dari kami salam Bimapandawa dan salam Bumi kembali salam Game Stone Mania semoga semoga terjadi sahabat yang baik dengan slogan musuh satu kebanyakan kawan satu juta masih kurang terima kasih dan saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati